Intro Oke sahabat Hai Zobler dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mimin ya berjumpa lagi Bersama Mimin Yang pasti disini Mimin akan memberikan Informasi terupdate Seputar Bang Azob dan Si ineng cantik Haiko Pandermaker Yang dimana setiap Harinya informasi atau Babar tentang Haiko Pandermaker Dan Rangga Azob begitu sangat Membahagiakan Dan pastinya juga semakin banyak Kekhawatiran yang kita rasakan Ya sahabat Karena disini Haiko Pandermaker saat ini Bersama si pembantaman Rangga Azob Sedang LDRan mereka berdua Tidak bersama ya sahabat Bang Azob dan Nengkoko Sedang dipisahkan oleh Satu pekerjaan yang mengharuskan Mereka untuk sementara Berpisah dulu ya sahabat Haiko Pandermaker berada di Labuan Bajo Sedangkan si babak Taman Rangga Azob Berada di Jakarta Tapi hari ini ya sahabat Masih ineng cantik Haiko Pandermaker Sudah memulai syutingnya Nah disini yang menjadi pertanyaan Kenapa syuting pertama Haiko Pandermaker diadakan Di tempat atau di lokasi syutingnya Yaitu di pasar Di pasar Labuan Bajo Sepertinya ya sahabat Disitu karena kan Kalian lihat sendiri nih ada yang sedang jualan gitu ya Dan itu Memang di pasar gitu ya sahabat Kenapa Sinai contik Haiko Pandermaker Dan Pihak manajemen Ataupun pihak Sinemortest TV Memilih tempat itu Untuk dijadikan lokasi pertamanya Haiko Pandermaker Untuk syuting gitu ya Sahabat pasti ada alasannya ya Mungkin alasan dari pihak Sinemortest TV ini Supaya mungkin ya Filmnya itu lebih berhakian Dan juga bisa Diminati oleh semua orang Karena kan syuting di tempat-tempat yang sangat indah Pastinya di pantai Ataupun di sebuah gedung itu Sudah biasa ya sahabat Sudah tidak aneh lagi Sudah tidak sing lagi Nah ini mungkin Untuk menjadi daya tarik Akan pun bagikan Para penontonnya ya sahabat Ketika Haiko Pandermaker Disini Beda dari yang lain Syuting pertamanya Sineng Chantik Haiko Pandermaker Berada di pasar Nah Mungkin salah satu alasan Dari pihak Sinemortest TV Seperti itu ya Biar nanti film Ataupun sinetron Yang Haiko Pandermaker Ngintangi Sudah keluar Terima kasih telah menonton Terima kasih.